selamat menikmati mengisi liburan kali ini tadi disampaikan oleh Pak Aris bahwa liburan itu salah satunya bisa kita lakukan dengan bagaimana orang tua mengenal anaknya pengenalan ya Pak ya proses kenal-kenalan lagi dan anak juga mengenal orang tuanya jadi ini memang kelihatannya sepelemong kok yuk kenalan lagi sama anak sama orang tua tapi tanpa kita sadari kita banyak melewatkan hal-hal yang mungkin sepele dari anak-anak kita ya Pak ya jadi saya sendiri juga kadang gini merasakan wah anakku udah naik kelas anak saya udah naik kelas itu ternyata bagaimana cara dia berteman bagaimana dia menanggapi apa yang disampaikan oleh teman oleh guru atau mungkin oleh saya sendiri itu ternyata juga berbeda ada perkembangan iya banyak sekali seperti itu apalagi ada anak laki-laki sama perempuan itu pun juga bedanya tuh banyak banget ya nah hal-hal semacam ini kelihatannya sepele tapi ternyata kalau kita tepat atau benar apa menanggapinya itu pun nanti juga jadinya pun juga enak nyaman terus juga insya Allah minim konflik ya Pak ya harapannya kan tuh gak ada konflik orang tua sama anak tukaran terus sama bambino online belajar tukaran antara ibu sama anak yang kemarin aduh luar biasa ya betul Pak Dian jadi ini peran orang tua dalam kondisi ini yang tadi saya jelaskan bahwa perlu mungkin ada perubahan ya artinya ada perubahan atau pergeseran berpikir tentang bagaimana memaksimalkan hari libur untuk anak-anak kita dan keluarga sering terjadi bahwa hari libur ya tamasa saja quality time gitu ya jadi hanya itu saja bikin status quality time bersama keluarga rekreasi betul padahal kan tidak seperti itu tidak hanya seperti itu saja quality time nya bukan itu aja ya banyak lagi ya kemudian juga itu bisa juga dilakukan oleh lembaga atau sekolah ya tentunya ini dengan persetujuan orang tua bahwa di kesempatan kesempatan libur ini juga ada sebagian waktu yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan diri lebih utuh atau mungkin pengenalan lingkungan tapi diperkerasai oleh sekolah juga atau lembaga atau matrasah yang ada ini memang butuh apa ya gurunya gak libur sebenarnya bukan itu kan bagaimana guru juga liburan bersama anak jadi liburan bersama anak kemudian dibuat suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif pengenalan lingkungan namun ditangkap oleh anak-anak kita bahwa bertambahlah wawasan anak-anak kita di saat liburan itu tanpa dia sadari karena proses yang menyenangkan atau suasana yang berbeda dari biasanya atau lokasinya mungkin digeser sedikit dan sebagainya ini adalah bagian dari mungkin inovasi atau kreativitas dari lembaga, matrasah maupun sekolah boleh tapi ini silahkan tapi yang penting bahwa jangan sampai ketika liburan ini menjadi sesuatu penurunan semangat belajar kemudian menjadi ketika masuk menambah konflik karena ketersinggungan anak-anak kita lebih ketika libur itu di lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak mendukung berlaku-berlaku positif itu akhirnya pasti dibawa ke sekolah ketika di sekolah akhirnya terjadi banyak hal yang tidak terbiasa atau hal buruk yang mungkin muncul diadaan anak-anak walaupun itu sebenarnya hanya waktu libur sedikit mereka berada di lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak tepat nah ini adalah yang diantisipasi yang bisa kita lakukan kemudian selanjutnya adalah liburan pasti nanti boros boros ya sebenarnya tadi yang saya sebutkan kalau kita memilih hal-hal pengenalan lingkungan dan sebagainya kemudian juga pengenalan terhadap apa tadi orang tua atau aktivitas orang tua lebih dikenal dengan anak itu justru tidak boros justru yang kita bisa perankan bahwa mungkin anak-anak kita itu bisa membantu akhirnya nilai positifnya apa anak-anak kita akhirnya berpikir oh pekerjaan orang tua saya itu 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 oh berarti saya bisa bantu dari sekian itu itu mungkin akan muncul akhirnya kan juga meringankan orang tua ya ini sebenarnya peluang-peluang di hari libur atau liburan sekolah ini silahkan dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin saya yakin bahwa nanti kalau ini orang tua sebagai guru di sekolah eh di rumah memanfaatkan waktu dengan konsep berlibur bermakna dan menyenangkan termasuk pengenalan lingkungan lingkungan di luar dalam pengertian lingkungan lebih luas kemudian juga lingkungan di dalam seperti tadi saya jelaskan tentang pengenalan terkeluarga mungkin apa ya pekerjaan orang tua saya yakin nanti akan tumbuh anak-anak ini satu rasa percaya diri bahkan ketika mungkin ada bagian dari anak-anak ini saya akan bisa lanjutkan ini mungkin dalam profesi yang lain tapi akan tumbuh apa oh bapakku itu kerja keras ini kan oh ibu kuku ulat ulat itu menjadi menanam menanam jadi menanamkan karakter-karakter itu akhirnya dia melihat langsung mendapatkan hal itu langsung dari orang yang mereka cintai yaitu orang tuanya dan itu saya yakin akan sangat bahasanya menanamnya akan sangat dalam ya sehingga mereka nanti ketika pada saat dewasa itu akan muncul oh saya seperti ibu saya oh saya berikan pepaksa mungkin dalam profesi berbeda tapi sebenarnya karakter itu ditanam oleh orang tua karena yang tadi interaksi yang dimaksimalkan terutama di saat-saat libur ini tasmania ya jadi penting sekali untuk kita semuanya bagaimana di sini mengisi liburan ini mulai liburnya mulai hari Senin dan nanti dimulai juga sebagian di tanggal 24 sampai tanggal 3 Januari bukan hanya libur, rekreasi terus juga pulang kampung bukan sekedar itu saja tapi setiap ngumpul dengan keluarga diisi dengan hal-hal di sini yang bermanfaat tapi menyenangkan ya karena segala sesuatu yang menyenangkan itu yang ke anak itu langsung masuk betul beda kalau penyampaiannya harus begini harus begitu nah itu malah tidak masuk ya ini ada yang sudah bergabung di 081-850-4444 ini sudah ada yang masuk di 081-850-4444 kita baca terlebih dahulu selamat siang ada dari Bapak Haryanto ini juga terima kasih selamat pagi Pak Haryanto mudah-mudahan mudah-mudahan ya juga kabar baik dan sehat selalu Pak Aris dari oh ini Bu Yani dari Jombang ini juga terima kasih Assalamualaikum mau tanya bagaimana menurut Bapak jika dalam satu keluarga terjadi perbedaan pola asuh anak antara Bapak dan Ibunya dari Ibu Yani yang ada di Jombang terima kasih Ibu Yani jadi pola asuh yang berbeda antara Bapak dan Ibu bagaimana apabila terjadi hal ini di dalam keluarga ini adalah lingkungan yang terdekat untuk anak-anak adalah orang tua kemudian orang tua memiliki perbedaan konsep atau perbedaan bagaimana mengasuh anak-anaknya ini sebenarnya bukan berbeda ya coba diselaraskan jadi mungkin ini momen saja yang mungkin perlu bisa kita apa ya pahamkan untuk orang tua jadi orang tua saya yakin bahwa setiap orang memiliki karakter berbeda berbeda jadi antara Bapak dan Ibu memiliki karakter berbeda ya bahkan karakter itu akhirnya bisa tumbuh atau tumbuh termasuk dalam pengertian mengasuh anak-anak kita ya tentunya kalau misalnya perbedaan hanya pada posisi oh anak saya yang Bapak menginginkan anaknya besok menjadi apa A kalau ibunya ingin menjadi B kalau hal seperti ini dipertentangkan ini akan menjadi sebuah kehilangan pegangan untuk anak-anak kita ini sebenarnya tidak boleh dipertentangkan ini yang tadi saya maksudkan orang tua memberi banyak wawasan tentang berbagai profesi bukan berarti orang tuanya kamu harus memilih pekerjaan A B C bukan tapi orang tua lebih pada posisi mengenalkan profesi-profesi pekerja-pekerjaan yang nantinya untuk anaknya bisa pilih kalau ini dianggap beda sebenarnya saya kurang setuju kalau beda cara pengertiannya adalah ketika orang tuanya menganggap memaksakan anak untuk menjadi profesi A ya ini menjadi kurang baik nggak boleh ya jadi harus ada kesepakatan atau ini ya Pak Adilog yang bagus antara ayah dan ibu untuk memajukan visi dan misi untuk anak ya bahasa lembaganya visi-visi keluarganya tapi biasanya ibu yang ngalah kok Pak iya pastilah ibu ngalah ibu pasti ngalah kok Pak tapi biasanya pemenangnya ibu ya karena biasanya yang sering dekat ibu dengan anak-anak kita ini berjuangnya secara halus ya bukan soal kalah menang tapi menurut saya kalau karakter berbeda oke namun dalam posisi memaksakan tadi ya mungkin kita tidak setuju ya kita harus hilangkan lah untuk anak-anak kita karena itu nanti akan terjadi kehilangan pegangan anak-anak kita di hadapan orang tua ibu dan bapak saja sudah kehilangan pegangan karena manut ibu aku ngikut dipeleroi bapak atau dijewer bapak ikut bapak aku ngikut encep ibu nah ini nanti kan anak-anak akhirnya yo ramai lo bapak ramai lo ibu kan mahal bahaya ya untuk itu kalau memang ada perbedaan misalnya seperti tadi saya sampaikan misalnya tentang memilih profesi ya itu jangan sampai terjadi bahwa itu itu sebagai bentuk yang harus bukan tapi bahwa kita penting mengenalkan anak itu berbagai profesi dengan segala pekerjaan apa ya yang dilakukan dari berbagai profesi itu sehingga anak mulai saat ini disiapkan saya ingin jadi apa itu menjadi sesuatu yang sangat baik dan masing-masing anak pun punya passionnya berbeda-beda itu ya ya kalau tahu pola aso yang oh bapaknya keras ibunya halus itu sebenarnya adalah pada momen saja saya yakin ibu juga bisa keras di saat mungkin bapaknya halus membiarkan biasanya ibunya juga kendu jadi memang harus ada yang kenceng ada yang kendu ya silahkan itu mungkin bisa dipahami gitu namun yang terjadi bahwa posisi perbedaan ini jangan sampai terjadi dipahami anak karena kita sudah dalam posisi membabi buta ya kita memberikan itu membabi buta itu nanti akan disalah pahami oleh anak kita manut ibu manut bapak dan sebagainya orang tua kita harus kita anut seluruhnya ini yang perlu untuk orang tua bisa kalau toh dalam posisi ini yang tadi disampaikan Bu Yani pola aso tadi ya itu tadi bapak ibu-ibu atau bapak bisa bicara lebih dalam kepada sesama ya artinya ibu ke bapak bapak ke ibu tentang hal-hal yang sifatnya itu tadi artinya apa belajar lagi lah orang tua belajar lagi menjadi orang tua dan orang tua yang diidolakan oleh anak-anaknya ada Bu Yani dari Nganjuk sejauh mana atau sebatas apa orang tua ini boleh memberi reward pada anak agar tidak jadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin karena ada rewardnya suatu saat memang reward itu dibutuhkan untuk anak-anak kita dalam rangka tujuannya adalah memotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik demikian juga sebaliknya bahwa sanksi juga suatu saat harus kita berikan kepada anak-anak kita dalam rangka bagaimana anak-anak kita itu tidak mengulangi sesuatu yang buruk ini yang mesti harus dipahami dulu oleh orang tua dalam memberikan reward maupun sanksi kepada anak kita sejauh mana reward itu dilakukan itu sebenarnya adalah orang tua yang bisa mengenali anaknya lebih dalam sering kali misalnya kita dekat dengan anak kita misalnya permainan ya saya juga gitu belajar anak saya main game ya saya saya kadang biarkan terus kemudian dia teriak-teriak kegirangan saya dekati ada apa ya sebenarnya gitu loh saya ada apa eh ternyata ya aku untuk anu jempol banyak poin poin jempol banyak gitu kan sebenarnya kita itu gini saya berpikir langsung waduh salah saya ya gitu loh kok bisa salah maksudnya apa selama ini aku ngewaypohin aja loh kok gak pernah bisa dipahami ini yang sepertinya kita bisa belajar dari situ jadi sering saya itu kadang kok asik mensewenang teriak ada apa ya saya lihat oh anak saya hanya gini aja kok teriak seneng ya akhirnya saya juga berubah wah berarti satu saat saya akan melakukan itu ketika anak saya misalnya sesuatu saat mendapatkan sesuatu kebaikan atau keberkaan apa atau kemajuan apa atau prestasi apa maka saya perlu sampai dimana ya sampai bapak anak-anak kita harus termotivasi tentang hal itu jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik biar terus baik itu sampai dimana ya masa kita batasi kita orang tua bekerja untuk anak kita jangan batasilah gak saya batasi cuma kita membatasinya karena kan saya berpenghasilan sikit ya sudah ya penghasilan itu sesuaikan aja misalnya kan tidak mesti tadi dia dapat poin saja seneng coba kita mungkin di pintu kita atau mungkin di kamarnya kita nanti buatlah poin-poin itu misalnya kita buat nomerik kamu dapat ini kamu dapat ini saya yakin mungkin juga akan terjadi pisah wong itu hanya di hp dilihat dapat bintang dapat poin dia gembira pernahkah kita beri kamarnya ketika anak kita itu sesuatu saat membuat baik kemudian kita beri bintang di kamarnya mungkin juga belum pernah belum coba itu bisa dilihat bisa dilakukan dan itu murah atau mungkin apa ya bahasa orang tua kan disayang misalnya anak kita kita sayang dengan penuh apa ya penuh dekat penuh apa apa ya istilahnya karena saya saya cium gitu aja cium satu kali cium dua kali berkali-kali itu udah udah seneng kalau anak kecil masih memang sudah seneng banget iya udah seneng banget itu ya kalau tau sampai kapan kita mencium anak kita jadi disini disini rewardnya itu bukan berarti berupa materi tidak harus materi tapi dari hal-hal disini yang membahagiakan mereka dari disayang tadi ya disayang terus dikasih pujian itu juga wah webat jempol dua jempol empat jempol sepuluh itu dia tuh udah rasa bangganya itu udah pada diri sendiri itu udah tumbuh ya betul-betul jadi itu yang kedua juga mungkin yang tadi belajar tadi yang saya tadi analokan saya mendekati anak saya anak saya teriak kenapa ya lihat abeg ini teriak ternyata main game dapat itu itu kan bisa dipraktekkan juga tidak hanya di game tapi kita buat di rumah kita sudah punya kesanangan permen misalnya walaupun itu murah sekali mungkin anak kita gak suka atau kita belum pernah makan permen itu padahal itu murah tapi karena diberikan pada saat momen yang tepat itu juga beda saat ini saya misalnya kondisi saat ini bahwa es teh itu enak sekali tapi kalau sekarang saya diberi es teh momennya gak tepat saat ini saya kedinginan berarti kan momen aja kan ini momen atau mungkin saat ini terjadi orang kok panas sekali ya matahari ini persinar kok padahal saat ini ibu-ibu sedang bingung karena sinar matahari gak nampak ya itu momen yang mungkin baru jadi saat ini misalnya sinar matahari ini diberkah orang tua atau ibu-ibu bisa mungkin jemburannya atau pekerjaannya menjadi lebih ringan lagi kan gitu nah ini artinya apa momen tadi jadi kadang sesuatu yang mungkin materi misalnya mahal tapi karena momen kita gak tepat akhirnya anak-anak juga tidak merasakan bahwa itu sebagai bentuk reward yang diterimanya itu ada dari Mbak Nabila di Tanjung Anom ini juga terima kasih pertanyaannya apa manfaat liburan untuk anak-anak liburan seperti apa yang sebaiknya dilakukan apakah harus ke tempat wisata Bapak terima kasih buat Mbak Nabila di Tanjung Anom liburan seperti apa yang dilakukan prinsipnya liburan ini kan anak-anak telah menyelesaikan satu tahap dalam belajarnya ini yang harus kita pahami jadi anak-anak kita liburan ini kan liburan semester ganjil dimana anak-anak kita telah belajar menyelesaikan satu semester anggapan kita bahwa karena belajar satu semester enam bulan itu berat sehingga pada saat libur maka kita harus beri muatan yang menyenangkan bahasa menyenangkan itu akhirnya orang sering yang senang itu pasti rekreasi tamasa kan bukan itu tidak itu saja yang tadi juga saya sampaikan bermakna bagaimana mengenal lingkungan keluarga mengenal lingkungan terdekat yaitu orang tuanya dan sebagainya itu adalah bagian berlibur jadi tidak mesti berpariwisata di tempat rekreasi tidak mesti artinya kita berekreasi pun boleh tapi tidak pun boleh asalkan bahwa itu membahas suasana untuk anak-anak refresh bahasa komputernya kan direfresh lagi mungkin bisa refresh supaya anak-anak di kedepannya lebih belajar bisa refresh karena anak-anak ketika satu semester mungkin raport nilainya bagus kita beri reward itu kan bagian dari liburan yang bermakna tadi kemudian juga mungkin anak-anak jangan sampai ketika liburan seperti ini karena kita salah hitung tentang tidak peka terhadap kondisi di lingkungan atau mungkin kondisi bahasanya gini lah saat ini kan musim hujan kita tidak memperhitungkan kemudian kita sudah pergi saja mungkin selalu ke gunung dan sebagainya padahal itu mungkin dari jalan sulit kemudian dari segi cuaca yang seperti ini sering terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan misalnya kita tidak memperhitungkan itu sehingga apa yang terjadi liburan tapi membawa petaka itu jangan sampai ini juga harus menjadi perhitungan bagi orang tua kadang juga ini dari perjalanan pun dari segi perjalanan juga harus diperhatikan ya Bapak kalau anak-anak itu kadang suka senang sampai di tempat wisatanya tapi pulang terus capek terus kurang menikmati capek di jalan sudah sampai di tempat tujuan sudah mabuk terus tidak bisa menikmati itu kan juga ya hambar ya Pak itu yang tadi saya sebutkan harus pekat terhadap situasi yang saat ini jadi kalau kita salah hitung maka bukan kebahagiaan atau kegembiraan mungkin habis liburan anak kita sakit ya ini kan menjadi sesuatu silahkan ya Pak ada juga disini dari Mbak Khoirilwa Yuri di Ngeronggot juga terima kasih misalnya disini ada anak yang punya keinginan atau punya cita-cita yang berbeda jauh dengan orang tua tadi contohnya orang tua lulusan SD tapi anak ingin sampai kuliah dan namun pada kenyataannya itu tidak bisa kesampaian dan anak pun menjadi don yang ditanyakan bagaimana cara kita untuk mengembalikan semangat anak biar tetap mau belajar dan belajar ibu di Ngeronggot ibu siapa tadi Buk Khoirilwa Yuni jadi begini ibu kalau itu saat ini masih terjadi bahwa anak-anak kita putus sekolah itu adalah sesuatu yang kesalahan karena berbagai program biasiswa atau kemudahan dalam bersekolah sampai di tingkat tinggi pun sampai perguruan tinggi pun terbuka luas jadi yang pertama ini yang harus saya sampaikan berikut sebagai informasi kalau sampai ada anak-anak seperti itu karena kekurang beruntungan orang tua silahkanlah itu ya mungkin hubungi saya lah gak apa-apa jadi saya yakin kalau mereka anak-anak punya cita-cita tinggi dan dia punya kesungguhan tanpa biaya pun sebenarnya saat ini sangat terbuka sangat terbuka jadi gak ada masalah jadi kemudian tentang perbedaan tadi keinginan orang tua seperti itu kemudian anak menjadi don tentu saja karena ini sebenarnya saya tidak menyalahkan anaknya jadi mohon maaf orang tua yang harus mencari informasi tentang itu ya artinya jangan mengeluh silahkan jadi saat ini banyak sekali lembaga-lembaga yang memang memberi kesempatan kepada siapapun walaupun mungkin dia berasal dari orang-orang yang kurang beruntung atau mungkin tidak mampu membiayai sekolahnya itu Bu Ibu jadi saat ini Ibu kalau memang ada di situ silahkan ke Mbak Dian langsung boleh ke Tasma boleh nanti ke saya boleh atau ke siapapun insya Allah jangan sampai terjadilah anak-anak kita butuh sekolah kalau memang dia punya cita-cita sampai sampai ke perguruan tinggi maka kita memiliki kewajipan kepedulian saya yakin bisa dibantu jadi seperti itu kalau Don membangkitkannya ya harus kita berharapan bahwa solusinya bahwa anak-anak kita itu jangan sampai butuh sekolah saya yakin kalau dia tidak bersekolah memahamkan kan sulit misalnya kita pahamkan itu akan sulit karena apa dia melihat kawan-kawannya itu bersekolah itu akan sulit bukan tidak bisa tapi sulit artinya akan menjadi sesuatu bahasanya dendam kesumat yang akan datang ini kan guru-guru ini sekolah misalnya itu itu kan menjadi sesuatu yang harus kita hindari kita hindari jangan sampai jadi ingin bersekolah dimanapun anak-anak itu ada kesempatan saat ini terbuka akses yang sangat luas siapapun walaupun itu datang dari anak-anak yang keluarga tidak tidak mampu maka saat ini jangan sampai putus sekolah karena nampaknya sekolah bukan berarti bahwa itu apa ya sebenarnya sekolah ini adalah bagian dari belajar hidup tadi selain dari sekolah dari mana ya artinya kalau kita membahas sekolah ya termasuk madrasah pondok pesantren itu termasuk bahasa kita sekolah ada mas misbahku munir ini juga sudah bergabung terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya kenapa pada umumnya anak itu lebih menurut jika disuruh guru daripada orang tuanya apalagi saat sekolah online kemarin sampai-sampai yang mengerjakan tugas itu malah orang tuanya ini dialami banyak guru terima kasih yang melihat pekerjaan anaknya ketika online ini nilainya 100 semua ya inilah distorsi yang terjadi antara guru dan juga orang tua bagaimana di di apa ya dipercaya oleh anak-anak kita Bapak Ibu atau Pak Misbah Kuhunir bahwa sebenarnya bukan berarti guru lebih apa ya mungkin lebih dituruti karena kemampuannya atau tadi orang tua tidak dituruti karena tidak tidak mampunya yang tadi di awal saya sudah sampaikan seringkali bahwa kita kurang memperhatikan anak-anak kita karena kesibukan kita dalam berbagai aktivitas ini yang sebenarnya perlu perlu dipahami jadi jadi kenapa kenapa itu terjadi ini soal perhatian saja kalau orang tua dalam kesehariannya juga memperhatikan putra-putrinya sebagaimana saat ini mungkin terjadi bahwa anak-anak kita lebih turut kepada gurunya maka kita bisa berkonsultasi dengan gurunya sebenarnya anak saya ini bagaimana atau Ibu jangan langsung menyalahkan anak kita atau mungkin bahwa dengan posisi itu orang tua langsung putus asa terus orang tua merasa merdeka tidak perlu ini akhirnya akan terjadi jauh anak kita semakin jauh kepada kita justru ketika itu bahasanya kita harus iri kenapa ya kok itu itu belajar mungkin kita cari informasi ke gurunya Bu atau kita komunikasi dengan gurunya itu kemarin kan sama saya menyuruhnya sama Ibu juga menyuruh sama tapi waktu saya suruh gak mau mungkin gurunya ada informasi lain oh pak ya kemarin itu saya menyuruhnya caranya seperti ini oh iya ya beda akhirnya itu akan menjadi selaras antara di sekolah atau di madrasah dengan di orang tua sehingga jangan sampai guru pun juga demikian ketika di bahasanya di diaduli seperti itu bukan berarti guru terus seweneng wah enggak justru guru sebenarnya pada kondisi seperti ini harus memberikan edukasi kepada orang tua atau informasi tentang anak atau muridnya itu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya nanti akan selaras 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 dengan apa yang dianukan oleh bapak ibu bu makasih ada ibu mahmufah erlita di prambun juga sudah bergabung selamat siang saya mau menanyakan misalnya kita sebagai orang tua sudah mendukung dan memfasilitasi agar cita-cita anak tercapai dan akhirnya setelah masa belajarnya dan saat mencari pekerjaan tidak bisa seperti yang diharapkan contohnya masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang pengangguran apakah kita bijak jika menuntut anak agar memenuhi harapan orang tua ya terima kasih dari ibu mahmufah erlita di prambun ya betul ibu kita juga menyadari artinya saat ini masih banyak tinggi atau banyak ada ya angka pengangguran di Indonesia termasuk masih tinggi ini tentunya kalau kita bahas dalam kondisi menyalahkan atau apa sebenarnya ini kompleks sekali sebabnya kompleks karena ini menyangkut kebijakan pemerintah terkait tentang pendidikan terkait tentang ekonomi apalagi terkait tentang politik ini sangat berdampak betul namun jangan sampai kita berputus asa jangan sampai kita berputus asa bahwa sebenarnya ketika anak-anak kita belum mendapatkan suatu pekerjaan yang mungkin yang diharapkan kita bagaimana bahwa kita memiliki suatu opsi-opsi yang mana sehingga putra-putri kita itu tidak lemah dalam semangatnya jadi jangan sampai apa ya ketika dia ingin menujunya itu menjadi suatu profesi A namun sampai pada posisi tertentu mereka tidak bisa dapatkan itu tentunya kita sebagai makhluk ya semua yang menentukan yang kolik yang mencipta ini harus menjadi suatu sandaran sehingga kita jangan sampai putus asa banyak sekali orang yang sekolah guru namun tidak sukses jadi guru tapi sukses dalam profesi lain banyak sekali orang yang sekolahnya dokter ternyata mereka sukses tidak sebagai dokter tapi menjadi profesi lain banyak terjadi artinya bahwa bukan berarti ini balik bahwa sekolah menjamin bukan sekolah adalah dalam rangka untuk kita belajar hidup ya meningkatkan wawasan iya tapi bukan berarti bahwa ketika kita sekolah dalam satu profesi itu maka kita akan pasti sukses di profesi itu itu bukan jaminan karena apa ya itu tadi karena rezeki itu yang ngatur Allah kalau itu terjadi banyak sekali para ibu itu yang sekolahnya tinggi-tinggi juga tapi kenyataannya bahwa para ibu itu di rumah saja kalau itu dihitung sebagai sebuah kegagalan tentu ini salah ya itu kan Pak Dian ya coba misalnya banyak sekali para ibu bahkan lulusan dokter lulusan S2 S3 maka mereka terima untuk menjadi ibu rumah tangga kalau itu dianggap sebagai sebuah kegagalan atau mereka tidak mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan itu ya bisa banyak sekali kesalahan ya ini yang harus kita bisa pahamkan sehingga bahwa kita harus berkompetisi ya kita harus terus berusaha ya jangan sampai ketika kita melakukan usaha dan kemudian belum berhasil itu sebagai bentuk atau wujud bahwa kita tidak bisa menjadi orang sukses bukan berarti mungkin kita harus menyiapkan opsi alternatif lain yang mana bahwa itu juga terjadi oleh banyak orang sukses yang saat ini ada di kita oke begitu ya itu tadi untuk teman-teman yang sudah masuk ya ini terima kasih banyak nanti siapa yang dapat pinggisan voucher dari kita nanti kita pilih sebelumnya kita beri dulu kita simak yang berikutin teman-teman untuk teman-teman mau gak Bapak Mbak Dian dan juga Tasmania di kesempatan liburan anak-anak kita dari libur sekolah ini prinsip orang tua harus memberikan suatu kegiatan yang menyenangkan dan bermakna dan tak lupa saya berpesan bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan di liburan ini sehingga aktivitas kita sampai pada luar kota aktivitas kita berreaksi pada luar kota atau di destinasi para wisata berharap bahwa kita perhitungkan tentang keselamatan anak-anak kita di saat perjalanan maupun di setelah kita melakukan rekreasi itu sehingga dengan perhitungan yang baik sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan kemudian satu hal lagi silahkanlah kesempatan di liburan ini anak-anak kita mengenal tentang apa atau aktivitas dari orang tua ajaklah bekerja anak-anak kita kalau itu di instansi izinlah ke atasannya bahwa anak saya mau saya ajak bekerja kalau misalnya bekerjanya sebagai wira swasta atau bertani atau aktivitas lain ajaklah anak-anak itu untuk bisa mengenal pekerjaan orang tuanya atau terlibat dalam kegiatan pekerjaan orang tuanya mungkin sehari atau dua hari atau mungkin tidak full satu hari mungkin sedikit waktu sehingga kondisi ini nanti akan memberikan rasa percaya diri dari anak-anak itu tentang profesi terhadap orang tuanya demikian juga juga akan menambah wawasan tentang berbagai profesi dari anak-anak kita sehingga di kedepannya anak-anak kita memiliki suatu pilihan yang tepat yang tidak menjadikan bahwa diantara ibu dan bapak menjadi berselisih tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk mendidik anak-anak terkait tentang profesi yang harus kita paksakan itu tidak perlu itu Mbak Dian selamat hari ibu semoga para ibu mengenang dan menghargai atau mungkin menghormati ibu tidak hanya pada hari ibu saja tapi setiap waktu bahwa ibu adalah posisi yang sangat terhormat bagi anak-anak jadi hormati hargai dan tentunya selalu menyayangi ibunya di setiap saat dan di sepanjang hidupnya terima kasih Mbak Dian dan terima kasih Tasmania sampai jumpa di kesempatan yang akan datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih juga atas keadaannya Bapak Aris Nasution semoga juga sehat dan sukses selalu dan semua rekenakannya ada di MTS Asia Nganjuk ini juga mudah-mudahan sukses apapun program untuk belajarnya ini mudah-mudahan juga belajar dengan lancar diberi kemudahan juga ya amin Tasmania juga terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang telah bergabung yang mendengarkan juga selamat pagi untuk program Tokso kali ini harus kita akhiri sampai disini selepas ini nanti ada program Senada Senadung Nada Dangdut yang bisa anda simak hingga pukul 12 siang akhirnya saya Dian yang bertugas harus memutuhi diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa